Halo guys, balik lagi bareng saya Dimas dari Gambit Channel. Sekarang kita kedatangan sebuah mouse yang cocok banget untuk kalian pakai harian. Dan ini adalah JT MS3. Kenapa saya bilang enak untuk dipakai harian? Yuk kita bahas. Pertama dari kemasannya, bagian depan ada logo JT, gambar dari mouse wirelessnya, dan serinya MS3. Seperti biasa, JT memberikan garansi 2 tahun, rusak ganti baru, dan tukar sepuasnya. Pada bagian belakang, kita masih bisa lihat mouse dan donggalnya, tapi untuk kemasan cuma segitu aja. Jadi kita lanjut unboxing. Dalam paket pembelian, kalian akan mendapatkan 1 mouse, 1 donggal, 1 baterai, dan 1 kartu garansi. Sekarang kita lihat detail JT MS3 ini. Bentuk mouse-nya seperti ini. Mouse-nya mengambil desain yang simple, dan pilihan warna yang menarik. Ada hitam, putih, dan pink. Kebetulan saya dapat yang warna pink ya. Untuk bodi dari mouse ini terbilang slim, dibandingkan mouse pada umumnya. Jadi untuk pemakaian, butuh sedikit adaptasi. Saya sendiri butuh adaptasi kira-kira 1-2 jam. Kalau udah terbiasa, mouse-nya bakalan terasa enak di tangan. Pada bagian atas ada logo JT, tombol klik kiri, tombol klik kanan, scroll, dan meskipun ini mouse kantoran, kita masih dikasih tombol pengaturan DPI. Di mouse ini kita dikasih 3 pengaturan DPI, yaitu 1000, 1200, dan 1800 DPI. Jadi kalau mau dipakai main game sih masih enak. Saya sendiri coba bermain game Valorant, dan menurut saya mouse ini tuh masih oke banget. Mouse-nya stabil, nggak ada gejala putus-putus, delay juga nggak ada, dan saya kebantu banget sama pengaturan DPI-nya. Pada bagian bawah ada tombol on-off. Nah, untuk tombol on-off ini tuh meskipun simple, tapi krusial banget loh. Apalagi untuk saya yang sering memasukkan mouse ini ke dalam tas. Kalau nggak ada tombol on-off, biasanya saat saya mau pakai, mouse-nya malah udah habis baterai. Karena mouse-nya menyala di dalam tas. Kan kalau udah kayak gitu malah repot ya. Dan dengan adanya tombol on-off, kita bisa meminimalisir case yang tadi. Lanjut, kalau kita buka tutup bagian bawah, kalian akan mendapatkan tempat baterai dan tempat untuk donggalnya. Sekarang kita coba film mengklik di mouse ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau klik kanan dan klik kiri di mouse ini tuh tipenya yang silent. Jadi nggak akan ada tuh bunyi clicky yang dihasilkan oleh mouse ini. Dan itu sangat cocok kalau dipakai saat meeting. Kalau tombol DPI dan tombol scroll sih saya rasa masih menghasilkan bunyi clicky ya. Tapi itu nggak masalah. Toh tombol scroll dan tombol DPI juga jarang kita tekan. Oh iya, saat mouse JTMS3 ini sedang tidak digunakan, maka mouse ini akan otomatis mati sendiri ya. Dan untuk menyalakannya lagi, tinggal klik aja salah satu tombolnya. Segitu aja unboxing dan review dari JTMS3. Link pembelian ada di deskripsi. Saya Dimas Unudiri. See you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax